Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dan anak usaha? Semoga kalian semua sudah dalam keadaan sehat ya Nah kembali lagi kita pada pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Materi tentang integrasi sosial Baiklah sebelum kita mulai pelajaran Marilah kita menguncurkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Nah ada pun dalil mengenai materi yang akan kita bahas Yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 153 Yang artinya dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan ku yang lurus Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa Oke kita masukin materi kita Yaitu macam-macam integrasi sosial Integrasi yang terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat Sangat beragam dan bergantung pada kondisi lingkungan dan konteks sosial yang ada di masyarakat Keberagaman kondisi sosial tersebut telah menciptakan banyaknya macam-macam integrasi yang terjadi di masyarakat Ada pun beberapa macam integrasi yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut Satu integrasi keluarga Yang kedua integrasi kekerabatan Yang ketiga integrasi asosiasi atau perkumpulan Yang keempat integrasi masyarakat Yang kelima integrasi suku bangsa Dan yang keenam integrasi bangsa Baiklah anak-anak usaha kita bahas satu persatu ya Yang pertama integrasi keluarga Nah di dalam kehidupan keluarga Terdapat anggota-anggota keluarga Yang antara anggota satu dengan anggota lainnya memiliki peranan dan fungsi Integrasi keluarga ini akan tercapai Jika antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya menjalankan kedudukan Peran atau fungsinya sebagaimana mestinya Apabila antara anggota keluarga sudah tidak lagi memerankan peranannya sesuai dengan kedudukannya Maka keluarga tersebut sudah dianggap tidak terintegrasi lagi Oke kita masuk ke yang kedua Yaitu integrasi kekerabatan Yang dimaksud dengan kekerabatan adalah hubungan sosial yang diikat oleh pertalian darah Atau hubungan perkawinan Sehingga menghasilkan nilai-nilai Norma-norma Kedudukan Serta peranan sosial Yang diakui dan ditaati Bersama oleh seluruh anggota kekerabatan yang ada Nah integrasi antara anggota kekerabatan ini akan terjadi Jika masing-masing anggota kekerabatan yang ada Mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam sistem kekerabatan tersebut Selanjutnya integrasi asosiasi Asosiasi atau perkumpulan Nah asosiasi adalah satuan sosial Yang ditandai oleh adanya kesamaan kepentingan Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Asosiasi merupakan perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan minat Tujuan, kepentingan, dan kegemaran Oke yang selanjutnya Integrasi masyarakat Nah masyarakat adalah Sekelompok manusia yang menempati wilayah tertentu Bertempat tinggal dalam waktu yang relatif lama Terdapat tata aturan hidup seperti adat, kebiasaan, sikap, dan perasaan kesatuan rasa identitas diantara para warganya Integrasi masyarakat ini Ini akan tercapai jika kehidupan masyarakat tersebut telah terkenuhi semua unsur-unsurnya Begitupun sebaliknya Jika salah satu unsur tidak terkenuhi Maka keadaan masyarakat tersebut tidak terintegrasi lagi Oke yang selanjutnya Suku bangsa Suku bangsa merupakan kesatuan penduduk yang memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut Satu, secara tertutup berkembang biak dalam kelompoknya Dua, memiliki nilai-nilai dasar yang termanifestasikan dalam kebudayaan Yang ketiga, mewujudkan arena komunikasi dan interaksi Dan yang keempat, setiap anggota mengenali dirinya Serta dikenal oleh lainnya sebagai satu bagian dari kategori Yang dapat dibedakan dengan kategori lainnya Pembawaran identitas antara kelompok suku bangsa Sehingga tercipta identitas kelompok baru yang lebih besar Nah yang selanjutnya, integrasi bangsa Yang disebut bangsa adalah kelompok manusia yang heterogen sifatnya Tetapi memiliki kehendak yang sama dengan menempati daerah tertentu dan bersifat permanen Nah menurut Ernest Renan lebih menekankan bahwa Bangsa terbentuk dari orang-orang yang mempunyai latar belakang sejarah Pengalaman, sejarah, dan perjuangan serta hasrat untuk bersatu Bersatunya identitas antarbangsa sehingga terbentuk kesatuan antarbangsa Yang memiliki identitas berbeda tetapi terpadu dalam kesatuan ilama dan tujuan Yaitu perdamaian Oke anak-anak usaha Demikianlah materi Pada kesempatan kali ini Selanjutnya untuk tugasnya Silahkan kalian jelaskan macam-macam integrasi sosial Selamat mengerjakan Kita tutup dengan nafaz hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Syukurankasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan